Hai bonggah bersabu udah sabun video-video video-video aja Polisi mengamankan barang bukti baru berupa satu tas berisi perlengkapan pribadi tersangka kasus pembunuhan Nia Kurniasari gadis penjual gorengan pada Minggu 15 September 2024 Kasat Reskrim Polres Padang Pariyaman Ibtu A. Regi menyatakan barang bukti tersebut ditemukan saat pihaknya melakukan pengejaran dengan menyisir hutan di kawasan Agari Guguak 2x11, 6 lingkung Padang Pariyaman Barang bukti ini ditemukan di lokasi yang kami curigai sebagai tempat persembunyian tersangka ujar Ibtu Regi Namun, penemuan barang bukti ini belum disertai dengan penangkapan tersangka Tersangka berhasil melarikan diri dari lokasi Barang bukti yang diamankan antara lain adalah perlengkapan pribadi tersangka seperti pakaian, perlengkapan tidur, dan lainnya Untuk barang bukti baru ini kami masih memastikan apa saja jenisnya Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan Tambah Ibtu Regi Ibtu Regi menyebutkan bahwa pencarian tersangka akan terus dilanjutkan hingga tersangka berhasil diamankan Kendati demikian, pihak kepolisian masih menghadapi kendala terkait medan Mengingat tersangka lebih familiar dengan daerah tersebut dibandingkan pihak kepolisian Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman dengan inisial yes Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi melalui keterangan resmi kepada Tribun Padang pada Minggu 15 September 2024 Berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial yes, ujarnya Pelaku berinisial yes adalah warga Padang Pariaman Saat ini, tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih